Hai hai flan-flan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Tunggu lagi bersama dengan kami di ini channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan anda. So, kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Go Diego Go merupakan salah satu kartun anak-anak dengan nilai edukasi yang sangat inspiratif. Serial ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2005 pada saluran Nickelodeon. Selain itu, kartun ini sangat mirip dengan Dora the Explorer yang sangat erat dengan cerita petualangan. Bedanya, cerita dari Go Diego Go berfokus pada operasi penyelamatan hewan yang sedang ada dalam masalah. Melalui kartun ini, anak-anak bisa belajar tentang jenis-jenis hewan beserta pelajaran penghubung tentang menolong orang lain yang sedang kesulitan. Berikut ini adalah 10 daftar karakter film Go Diego Go versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Diego Marquis Diego Marquis merupakan sepupu dari Dora yang sangat suka dengan petualangan. Diego masih sangat muda dan sangat menyayangi binatang. Ia akan menolong hewan-hewan di hutan yang sedang kesulitan atau berada dalam masalah. Yang kedua, Alicia Marquis Dalam cerita, Diego mempunyai seorang kakak bernama Alicia Marquis yang sering membantunya. Alicia sedikit lebih tua dibandingkan Diego. Dia biasa menggunakan laptopnya untuk mengeksplore hal-hal menarik yang berkaitan dengan hewan tertentu. Yang ketiga, Baby Jaguar Jika Dora mempunyai box sebagai sahabatnya, Diego pun memiliki teman baik sekor jaguar lucu yang biasa dipanggil Baby Jaguar. Diego bertemu Baby Jaguar saat jaguar tersebut membutuhkan pertolongan. Sejak saat itu, Baby Jaguar selalu menemani petualangan Diego. Yang keempat, Retrieve Park Retrieve Park merupakan ransel unik milik Diego yang bisa merubah bentuk menjadi objek apapun yang dibutuhkan oleh Diego. Biasanya, Diego menggunakan ransel ini untuk mengatasi masalah atau rintangan yang dia hadapi saat menyelamatkan hewan. Yang kelima, Celik Celik memiliki poran yang sangat mirip dengan peta milik Dora. Hanya saja, Celik berbentuk sebuah kamera. Celik mampu mengidentifikasi lokasi hewan melalui suara hewan tersebut. Berkat bantuan dari Celik, Diego bisa dengan mudah menemukan hewan yang sedang dalam masalah. Yang keenam, Bobo Brothers Bobo Brothers adalah sepasang monyet kembali yang berperan sebagai karakter antagonis dalam cerita. Mereka mirip banget dengan Sweeper yang suka berbuat keributan. Diego seringkali menghentikan aksi buruk mereka hingga mereka pun meminta maaf. Yang ketujuh, Linda Linda merupakan seekor ilama yang tinggal di pegunungan. Ia selalu ready untuk membantu Diego dalam operasi penyelamatan yang berlokasi di daerah pegunungan. Linda mempunyai kaki sekalegus tunggung yang kuat. Yang ketelapan, Sami Berbeda dengan Linda, Sami adalah seekor kungkang yang biasa bergelantungan di pepohonan sekitar Animal Research Center. Ia mempunyai niat baik untuk membantu Diego. Apapun yang ia bisa lakukan, sayangnya Sami sangatlah lambat saat bergerak. Yang kesembilan, Tuga Seperti halnya Linda dan Sami, Tuga juga merupakan teman baik Diego. Kura-kura ini sangatlah ahli dalam berenang. Ia biasa mengangkut Diego di atas cangkangnya saat Diego melakukan operasi penyelamatan di laut. Yang kesepuluh, Mama Jaguar Sebagai penutup, Ada Mama Jaguar yang selalu terlihat bangga dengan aksi Baby Jaguar. Tak hanya itu, Mama Jaguar mendukung penuh keputusan anaknya Untuk menyedi penyelamat hewan bersama dengan Diego. Demikianlah ulasan 10 daftar karakter film Go Diego Go versi Yenufakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan tonton terus channel Yenufakta. Karena bersama Yenufakta, Kita akan menemukan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.